Youtube guys Oke Uh lumayan banyak sih Nah ini Ini adalah ketchup buat cuci motor Itu guys Sebelumnya Kalo cuci motor itu kan disiram air dulu ya guys ya Requestan dari kalian ya Youtube guys Ini adalah ketchup Youtube guys Yo guys Kembali lagi bersama Ramin Kili disini Oke Kita mau review motor baru kita ya guys ya Kalian di konten sebelumnya Kalian sudah tau Kita beli motor KT Winky guys ya Dan gak usah banyak lama ya Kan ini motor udah jadi milik kita ya Jadi kita terserah mau apain itu Bebas ya Mau apain Mau di apain Mau di apain itu terserah kita ya guys ya Jadi kita anjanya mau review motor ini ya guys ya Karena kita lagi mikir-makir ya Kedepannya ini mau di apain itu motornya Mungkin kalo kedepannya kita mikir dulu Sampai mateng mau di apain Oke Jadi mending sekarang kita review dulu ya Btw ya Ini Aku mau cerita Motor ini itu Apa ya Korban eksperimen Eksperimen yang sangat ekstrim Kalo menurut aku ya Eh bener-bener ini Motor eksperimen ya Eksperimen apalagi itu masuk sama motor ini gitu Mungkin nanti aku jelasinnya Ntar aja ya ya Kalo kita udah selesai review Mungkin seperti biasa ya Review dari bagian depan ya Sebagian ini Belak memakai komet Pake komet Setengah lingkar Cuman ini udah di repain ulang Oh ini udah repain ulang ya Terus kalo cari-cari Gak tau apa Untuk tromolnya Ini memakai tromol Trusted Cil banget gitu ya Kalo ini ya Simple sih tromol-tromol kayak gini Simple ya Cuma ini gak ada pengreman depannya kayaknya Gak dipasang mulai Gak dipasang Gak ada pengreman depannya ya Ke atas lagi Bottom Bottom masih standart Cuman ini di Apa namanya di repain Terus ada jenisnya juga ya Di sini Winky gitu ya Ini KT Ini Winky Terus coba yang sparkboard Udah di coak-coak Udah di modif juga ini Udah di modif K ya Karena lambangnya tuh KT Winky Ada sedikit Sticker Atau stripnya Oke Dari as Ini standart ya Standart Cuman ini ada variasinya Cuman ini Apa namanya ya Basah apa ya Asnya ya Silnya mungkin Silnya ya Jadi bocor Bocor Besoknya ini bocor nih Kalian bisa lihat Oke Bocor nih ya Sekiranya itu bocor ya Aku juga Motor aku pernah kayak gini Guys ya Ini jadi Basah nih Lama-lama ini Olenya juga bisa Abis ya Karena keluar terus Karena habis Ntar kalo habis Biasanya kalo dipaksain terus Asnya bisa pengkong Terus juga jiduk-jiduk Menjiduk-jiduk Menjiduk-jiduk Pepak-pepak gitu ya Oke terus Apa ini namanya nih Ini variasi sendiri mungkin ya Variasi sendiri Variasi sendiri Saya kira tadi boat Bottom gitu Iya kok Bottomnya di atas Oke Ini kalian bisa lihat Jadi kita cuman iseng-iseng aja Kira-kira Kita Gimana gitu Kita review motor eksperimen ya Karena kita kedepannya Mau buat eksperimen Mau buat apa itu Terserah kita Kita juga gak tahu gitu ya Jadi Ini juga maksudnya Stang Jepit Ini mereknya apa nih Stang Jepit Gak ada Tulisannya sih Gak ada mereknya Mungkin udah Lepas Kalau ripen sih belum Belum ya Di bagian sini doang nih Yang udah ada ripen ulang Kalau sini belum Terus ke segitiga ya Segitiga Sama Di ripen ulang Warna gold Terus di bagian kepala nih Sama seperti punya bang Michael Di bagian visornya nih Tuh kan sama tuh Cuma Apa ya Bedanya Bang Michael kan pakai kepala barong ya Kalau ini pakai FL Dan ini visor ninja ya Ya mungkin di bagian telinga sini dipotong apa ya Ya kalau bagiannya dipotong apa ya Ya kalau bagiannya dipotong apa Jadi ini apa ya Dragon nih ya Kayak motor dragonya bang Michael itu kayak gitu Pakai visor ninja ya Kayak gini Cuma ini kepalanya FL Oke kalau sekarang punya bang Michael juga pakai FL Ya kalau sekarang punya FL Ya kayak gini Kalau kalian pengen rip kayak bang Michael itu kayak gini Ya Ini reflektornya juga ikutan dirip kan ini Juga di bagian micanya ini udah dilepas Udah nggak dipasang lagi Dilepas ya Biasanya kan disini ada micanya Ini nggak ada Bisa buat naruh es nih di depan nih Kayak ale-ale teh gelas gitu ya Bisa kan kamu kalau beli esnya sih kayak ale-ale kalau picar gitu ya Oh iya Di atas speedometer Oh iya Alternatifnya ada juga ya guys ya Oke Steinly ini kalian bisa lihat Ini masih udah Masih udah ya Masih udah ya Steinly ya Cuma di ripen nih Oke ya Ini bagian depan kan udah ya Ini mungkin kita bakalan apa ya Karena ini udah punya kita Stiker KT Wingy nya mungkin bakalan kita Coplock gitu ya Bakalan kita Apa ya Ya pokoknya di kupas gitu ya Dan aku penjelas ya Di video kali ini Ini nggak ada unsur apa pun ya guys Biasanya kalian nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu Kita review motor kita sendiri gitu ya guys ya Jadi ya bebas kita mau ngapain gitu ya Terus ini bagian depan udah ya Ini bagian mesin Terus itu mesin Mungkin mesin terakhiran lanjemin ke bagian kartu sama rangka ya Rangka dulu ya Kalau rangka sama di repen ini Kalau dimodif ini Ini warna hijau kayak gini Ini warna hijau apa nih kayak gini Jolumut Jolumut ya Ini jolumut ya Ini jolumut ya Terus karbu ini masih standar Satri IV ya Standar Ini namanya karbu apa nih kalau kayak gini kan Min Skep nya kayak nggak ikut naik Kalau ini gimana ya Model nya itu vakum Kayak nggak Seperti PE itu kan pakai model skep Kalau ini vakum Jadi ketika di gas Ya vakum nya nggak ke atas Ya ke atas ini nya doang Kalau standar itu kayak gini ya Jolumut ya Jolumutnya juga pakai Jolumutnya juga Karena nggak ada kancingnya kita bisa cobot Oke Belakannya ini juga modelnya yang kotak-kotak nih guys ya Kotak-kotak kayak jolumutnya Sadumutnya kotak-kotak kayak gini gitu ya Jolumutnya ini model warna gold Ada juga yang pelangi Ada juga yang karbon silver Karbon merah Karbon hijau itu ada ya Ini yang gold yang ini ya Terus tanky ini Standar cuma teri pen Teri pen Karena mungkin sudah lama setnya ini Jadi ini ngelotok-ngelotok ya Terus ke bodi ya Bodi ini memakai bodi FL Faselift FL ya Ciri aslinya mungkin di bagian sini Apa ya bagian belakang sini Kayak lancip gitu ya Di bagian sini nih Kalau barong itu kan kayak Menggelembung gitu disininya Kalau ini gak jadinya Motornya sih liatkan buruk Ramping gitu ya Kalau motor barong kayak kelihatan Cukupnya Bagian bodi Terus kita ke spekbor belakang Spekbor belakang masih Ori ya Masih Ori Dipotong sedikit Dan dicat warna hijau Hijau lomor Dari ini Belakang reflektor ini Gak ada lampunya juga Ini masih Ori Stainly ya Masih Ori nih Jadi cocok ya Mau dibuat apa-apa sama kita itu masih cocok ya Karena ini masih banyak yang Ori sini Lihat ya Eh Terus kemana nih Kaki-kaki belakang Kaki-kaki belakang ya Banyak udah memakai hidra juga nih Ini hidra nih Iya Wih mantap guys ya Lemain nih dapet ban hidra gitu ya Ini bonus nih sama mas kate Kaki-kaki belakang juga ya Pakai komet ya Kalau belakang ini kayaknya sih Memakai palak rosi Aslinya warna biru nih Ini ada bekasnya nih Ada bekas ya Cuman ini dari pencol Terus untuk jari-jari juga Gak paham Untuk tromol ini Kayaknya memakai tromol Supra Tromol Supra ya Layang kampas Tapi ini pengeremannya kampas ya Nih guys ya Jadi Ngenem dari sana Terus ini Gak usah pakai kaliper ya Kalau pakai kaliper itu Lipet Lipet ya Jadi cukup injek aja Pakai kampas kayak gini ya Terus ke arm Swing arm Ini memakai swing arm standar Direpine warna gold Seperti ini guys ya Kalian bisa lihat Kak Mas KT Wengki tuh Udah ada motor baru ya guys ya Jadi ini jarang dirawat Jadi dijual sama kita Kita insya Allah Mau rawat-rawat gitu ya Terus dari Step Step masih originel Pokoknya ini masih banyak yang originel Cuman ini di ripen guys Underbone ya Ini pakai apa men Pakai merek DS Dragspeed DS Dragspeed DS Dragspeed gitu ya Ini gak tau nih Baru apa ya Baru denger sih Aku juga baru denger sih Baru denger ya Terus nih Knallpod memakai Knallpod GRM Ini dulu yang beli sama aku tuh Yang beli sama Sete Yang di review CRMKW sama CRM ORI tuh CRMKW fast CRM ORI Ini CRM ORI Jadi ini KW ini Kalian bisa nonton perbedaan CRMKW sama CRM ORI ya Di konten kita Kalian bisa lihat perbedaannya Seperti apa guys ya Ini kan udah ya Udah semuanya mungkin ya Udah semuanya Ke mesin Dan ini mungkin yang mau kita rawat total-total Ada di bagian mesin ya Iya Soalnya dari bagian mesin Dari engkolaan Ini juga gancet guys ya Oke Gancet karena ini pernah dibikin eksperimen Ganti oli pakai kecap Ini adalah kecap Wih gila banget nih Eksperimennya super ekstrim Super ekstrim ya Kalau kita gak berani Swear gak berani bikin eksperimen kayak gitu ya Iya pakai oli mobil aja Kalau aku sih gak berani sih Kalau ini malahan pakai kecap Pakai kecap ya Gila sih Tapi parah ya Minyak goreng aja itu udah fatal gitu ya Pakai kecap Tapi gak apa-apa kalian jadi tahu Kira-kira Astagfirullah Astagfirullah Itu ada apa tuh guys ya Ukuranmu petai Petainya mari Tadi kalian denger gak? Ada suara kira-kira gitu Aku kira tadi Orang kecelakaan gitu Tadi aku kira itu Mesinnya ambrol Aku kira Tapi mesinnya masih nyala Jadi kalian denger gak? Oke kita juga konten aja Karena orangnya gak apa-apa ya guys ya Oke dan kalian lihat Seperti ini Kayaknya sih di bagian mesin ini Kita yang harus rawat total-totalan guys ya Kita di oglek sama sekali guys ya Ini gara-gara eksperimen pakai kecap waktu itu guys Ini adalah kecap Nanti kita juga bakal belah-belah Kita bakal cek dalemannya kira-kira kayak apa gitu guys ya Mungkin juga ini ya bagian sini ya Sinjang jadi pertanyaan di bagian sini nih Ini kan gak ada bypass Gak ada oil cooler Kok ininya ditutup rapet gitu Kanan-kiri nih Ya kalau sini ditutup rapet Dalemnya dibore Buat lubang olinya Kanan-kirinya itu gak apa-apa Tapi ini Di bongkar nanti kira-kira Kalau gak dibore gimana ini Ya bisa kemakan semua Kemakan semua ya Gak ada bypass Gak ada oil cooler sama sekali Yang buat nyaluin oli Buat ngalirin oli Kalau mungkin bagian dalam dibore itu masih bisa Tapi ini gak tau dibore apa enggak nih Kalau enggak nih Akibatnya bisa fatal ya Dan untuk kopnya juga ini Katanya Bang Ardi itu udah ditukar sama Bang Ardi Dulunya kan pas pertama beli Ini standar porting Kalau ini udah standar Itu sih katanya Berarti ini belum porting ya Ya mau gajah ini standar Standar ya Masih aman semua ya Mau gajah lah Tapi ini nanti ngerawat total-totalan Kita remover semuanya Terus kita cat lagi ya Cat yang murah-murahan lagi nih guys ya Oke Karena ini Ya kayak gini guys ya Oke Jadi nanti kita bakal rawat total-totalan Tapi kalau mesin sekarang mungkin Gak bisa dihidupin ya Karena gancet nih Di ratio-nya juga ada yang bermasalah ini Ini kan udah masuk ya Tuh kan udah masuk ya Oh bisa tuh Kok bisa jalan gitu Tadi enggak ini bisa tuh Tadi kan bisa dijalankin Tapi ini enggak ini Tadi kayak lost Dutupnya dikuping Jadi kayak gini nih Masukkan gigi Lost Tapi tadi enggak dikuping ya Iya tadi enggak dikuping Sekarang udah jadi gitu Ya bener sih kata maskarnya Jadi kadang jadi kadang enggak gitu Ya pokoknya nanti ini bakalan jadi seperti apa Kita enggak tahu ya guys ya Youtube guys Anjing Kaget guys Kaget nih Karena aku ngira udah dipegangin Tapi ngira juga udah dipegangin Itu enggak jatuh ini Kalau jatuh nanti bisa repot lagi Oke nanti bakal lewat total-totalan semuanya Karena kalian tahu kita harus beli remover agak banyak ya Karena remover buat satu motor full gitu ya Oke Mungkin ya cukup sekian konten kali ini ya Karena ini udah lama ya Oke cukup sekian Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe di kanan bawah sini Kanan bawah sini Oke Berserah loncengnya Agar kita lebih semangat lagi Untuk bikin konten berikutnya guys ya Oke See you next time Jangan lupa stay remover Kita nge-rex konten selanjutnya Let's go Let's go